Intro Karena misalnya mau nanya nih Siapa ya disini yang hobinya bernyanyi? Nah kalau kita bernyanyi kira-kira Kita harus mengetahui pola irama lagu tersebut gak ya? Oh iya tentu Nah ada yang tau gak ya disini Pola irama dalam sebuah lagu itu apa sih? Nah kalau ke teman-teman belum tau Yuk sana-sama kita simak materinya ya Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu Dan dapat dihitung berdasarkan ketukan Dalam sebuah lagu ada pola irama pendek dan ada pola irama panjang Pola irama pendek disembuhkan dengan garis pendek Sedangkan pola irama panjang disembuhkan dengan garis panjang Untuk lebih memahami apa itu pola irama Kita akan sama-sama melihat pola irama pada lagu cicat di dinding Nah teman-teman pasti sudah hafal dong lagu cicat di dinding Nah kita akan melihat Laris berbaris bagaimana pola irama pada lagu ini Nah yuk kita ingin sama-sama ya Cicat 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 di dinding Untuk kata cicat cicat di din Itu memiliki pola irama pendek Dan kata ding itu memiliki pola irama panjang Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Hap lalu ditangkap Baris pertama, kedua, dan ketiga memiliki pola irama yang sama Sedangkan baris keempat memiliki pola irama yang sedikit berbeda Yaitu pada kata haf Dia memiliki pola irama panjang Seterusnya pendek, 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 lalu panjang Nah berarti dapat disimpulkan bahwa Lagu cicat di dinding memiliki pola irama sederhana Karena pola iramanya tidak jauh berbeda Antara baris pertama dengan baris lainnya Untuk lagu-lagu lainnya Silakan teman-teman belajar di rumah ya Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya Tetap juga kesehatan Tetap semangat, tetap belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching